Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo selamat siang semua member vivat online di e-trainingagent.com dan selamat siang juga untuk seluruh subscriber saya di channel Imran Frustia Official dan di webfotos.com Sekarang saya akan sering kembali yaitu mengenai bagaimana cara untuk menggunakan salah satu plugin auto posting nama pluginnya adalah Edgepost dimana untuk plugin ini adalah merupakan salah satu plugin yang dibuat oleh tim dari EdgeTool baik langsung saja kita praktek saya akan terlebih dahulu teman-teman login ke website yang ingin dipasang pluginnya contoh misalkan disini saya akan memasang plugin di salah satu website seperti biasa masukkan nama domain klik miring webadmin ya oke bagi teman-teman yang sudah lama menggunakan WordPress sudah sangat paham sekali bagaimana cara untuk loginnya kemudian nanti silahkan teman-teman masukkan username dan password dari website yang teman-teman punya oke sambil nunggu untuk menginstal pluginnya silahkan terlebih dahulu masuk ke bagian menu plugin arahkan saja kursornya kemudian klik add new kemudian silahkan teman-teman klik upload plugin klik disini dan silahkan teman-teman kemudian silahkan teman-teman klik close file dan cari dimana file atau plugin tersebut berada disini saya menyimpannya kalau tidak salah di data e kalau tidak salah cari edge post mungkin disini ini dia untuk edge postnya sendiri silahkan terlebih dahulu teman-teman buat formatnya menjadi winzip ya setel itu masukkan dan klik open install now oke aktifasi plugin sekarang untuk plugin edge postnya sudah terinstall saya akan teman-teman klik di edge postnya kemudian masukkan lisensi keynya ya kebetulan untuk plugin edge post ini merupakan plugin premium jadi teman-teman bisa order terlebih dahulu di e-trainingagent.com juga bisa nanti ada fitur untuk tools disana nanti akan saya kasih linknya di bawah deskripsi video ini save aktifasi sudah berhasil silahkan teman-teman untuk menggunakan plugin ini cara ngepostnya gimana caranya sangat mudah sekali silahkan teman-teman terlebih dahulu kumpulkan image image nya kemudian nanti untuk setiap image beri nama sesuai dengan keyword yang sudah teman-teman bidik ya kemudian setelah itu untuk cara pembuatan postingannya bukan lewat menu post teman-teman tapi melainkan kita buat terlebih dahulu kategori untuk postingan yang akan kita buat jadi untuk plugin edge post ini sangat rekomen untuk teman-teman yang menggunakan blognya untuk postingan kategori image teman-teman jadi bukan artikel ya termasuk blog kategori image atau boi misalkan teman-teman buat kategorinya terlebih dahulu contoh misalkan kategorinya itu apa ya home misalkan home furniture save kategori add kategori ya sudah masuk nah untuk pembuatan postingannya silahkan teman-teman masuk langsung ke bagian media kemudian klik add new nah disini ada beberapa settingan yang harus teman-teman setting yang pertama adalah pada bagian kategori jadi untuk postingan yang ingin teman-teman buat kategorinya ingin apa ya misalkan disini kan tadi kita sudah buat kategori home furniture kita setting disini ada dua pilihan juga ada one image as one post ada multiple image as one post maksudnya adalah one image as one post yaitu adalah satu image dalam satu postingan jadi setiap postingan yang nanti kita buat secara otomatis itu isinya akan berisi satu image saja tapi kalau kita misalkan ingin dalam satu postingan itu berisi banyak image maka silahkan teman-teman klik multiple image oke klik multiple image tapi disini saya biasanya menggunakan yang one image setelah itu silahkan teman-teman klik select file kemudian cari image mana yang ingin teman-teman posting contoh misalkan saya ingin memposting dua gambar ini oke kemudian klik open maka secara otomatis nanti kita akan ditunggu atau masuk ke bagian upload image setelah upload ini selesai maka secara otomatis postingan pun telah selesai di publish baik mungkin untuk sering saya klik kalian cukup sekian di kanak-kanada telepon ya jadi selamat mencoba dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh